Si racun dari barat jelit 20. Subun Seng mengerutkan kening. Hawa racun apa? Kok aku tidak mendengar dengan jelas aku ingin membuatnya cepat-cepat mampus. Namun tak disangka kebetulan mendadak terjadi hujan deras, sehingga nyawanya tertolong, Subun Seng menatap caceh ih dengan penuh kebencian. Su Siok, lihatlah. Au Yang Hong datang mencarimu, ujar Subun Seng sambil tertawa terkepeh-kekeh, seakan merasa kegirangan. Aku sudah melihat kedatangan Au Yang Hong. Hei, Au Yang Hong, mau apa kau kemari? Kau ingin membunuhku Au Yang Hong tampak tenang, menatap caceh ih. Ada perintah dari guruku, kalian semua harus mati satu persatu sahutnya, perlahan dan datar tanpa tekanan sama sekali. Caceh ih kembali tertawa. Au Yang Hong, sungguh besar muka gurumu. Dia menghendakimu membunuhku. Kalau kau mampu membunuhku kenapa tidak mencobanya kau kira aku tidak berani mencobanya tuh kasu Au Yang Hong, dingin. Caceh ih cuma tertawa. Dalam hal ilmu ginkang, Au Yang Hong memang lebih tinggi dari susoknya itu. Namun dia yakin susoknya tidak bisa berlaku licik di dalam telaga kecil itu. Maka tiba-tiba, baik, aku akan kesana akan tetapi, mendaga Subun Seng berseru, Suteh. Suteh. Tunggu sebentar Au Yang Hong memandangnya. Di bawah sinar rembulan, Au Yang Hong melihatnya mengucurkan air mata. Suteh, kalau kau ingin membunuhnya, aku akan bersamamu. Begitu aku teringat akan kebaikan Su Hao, aku amat menyesal dalam hati. Suteh, kalau kau ingin membunuhnya, aku harus membantumu Subun Seng terisak-isak menangis. Au Yang Hong manggut-manggut. Baik, Su Heng. Mari kita membunuhnya Au Yang Hong tidak menyangka, Subun Seng yang terkenal sangat jahat, ternyata masih memiliki nurani. Su Heng, mari kita lakukan. Tapi bagaimana dengan lacun di tubuhmu Subun Seng menyahut dengan mati membara, Suteh, aku tidak apa-apa. Setelah membunuhnya, aku pun akan mati untuk menebus dosaku terhadap Su Hao Yang Hong menatap dengan perasaan ternyuh. Tidak pernah menduga kalau orang sejahat Subun Seng ternyata masih menyisakan pikiran baik seperti itu. Mendadak Au Yang Hong berseru. Maka tampak keduanya melesat ke tengah-tengah telaga kecil. Melihat Au Yang Hong dan Subun Seng melesat ke arahnya, caceh ih tampak jadi gugup dan panik. Au Yang Hong, kalau kau berani kemari, kau pasti akan menyesal tanda seru teriak orang pendek itu sekeras-kerasnya. Au Yang Hong tertawa gelap. Susiok, kau pasti mampus. Kenapa masih berkata begitu ketika menyahut, Au Yang Hong dan Subun Seng sudah melesat ke sana. Namun sebelum keduanya berdiri di tengah-tengah telaga kecil itu, caceh ih sudah membentak keras sambil mendorong sepasang telapak tangannya ke arah mereka. Au Yang Hong sama sekali tidak gentar menghadapi serangan itu. Sebab, ilmu hamuknya sudah dilatih hingga cukup sempurna, dapat dilancarkan dan ditarik kembali sesuka hatinya. Oleh karena itu, Au Yang Hong cepat menghentakan sepasang telapak tangannya ke arah caceh ih. Namun mendadak saja. Au Yang Hong, kau turunlah seru Subun Seng. Kemudian dengan cepat dia melancarkan serangan, dengan menggunakan tiga batang jarum beracun. Ternyata serangan itu ditujukan ke arah tiga buah jalan darah di punggung Au Yang Hong. Bagaimana mungkin Au Yang Hong dapat berkelit? Karena sepasang telapak tangannya tengah digunakan untuk menyerang caceh ih. Namun Au Yang Hong masih sempat menggeserkan badannya sedikit. Maka ketiga batang jarum beracun tidak berhasil mengena pada sasarannya. Au Yang Hong memekik gusar sambil badannya melesat ke atas. Namun, secepat itu pula kemudian badannya justru meluncur ke arah air telaga. Ketika Au Yang Hong jatuh ke dalam telaga kecil, caceh ih dan Subun Seng tertawa gembira. Ternyata telaga kecil itu amat dangkal, namun telah ditaruh obat beracun. Kalau Au Yang Hong jatuh ke sana, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Bukan main menyesalnya hati Au Yang Hong. Karena dia begitu mempercayai Subun Seng, akhirnya harus mati di dalam telaga kecil itu. Saat sepasang kaki Au Yang Hong menyentuh permukaan telaga kecil, tiba-tiba terdengar suara seruan, kena tampak segulung asap meluncur ke arah caceh ih dan Subun Seng. Hati-hati seru caceh ih memperingatkan. Caceh ih mencelat ke atas, namun setelah itu badannya merosot kembali meluncur ke dalam telaga. Sementara itu, Subun Seng terkejut bukan main, sebab mencium bau yang amat menusuk hidung. Dia tahu itu adalah bubuk beracun perguruannya. Siapa yang menghisap racun bubuk itu, akan merasa mabuk lalu mati perlahan-lahan. Caceh ih pun terkejut sekali. Siapa yang datang? Apakah kedua bersaudara yang pendiam itu? Mereka tidak tahu, kedua orang itu sudah mati di tangan Au Yang Hong. Subun Seng dan Caceh ih tercebur ke dalam telaga. Sungguh celaka. Mereka yang menaruh racun ke dalam telaga, justru mereka juga yang terkena racun tesehut. Senjata makan tuan. Mereka berdua mendongakan kepala. Seketika keduanya pun terbelalak, karena Cukuo Chia yang tadi bergantung di pohon sudah tidak kelihatan. Ternyata dia berdiri di sisi Au Yang Hong. Tampak Au Yang Hong berhasil berdiri di atas batu di tengah-tengah telaga. Au Yang Hong memandang Cukuo Chia. Toa Su Heng, bukankah kau tidak bisa bergerak karena terkena racun ombong kosong? Bagaimana aku tidak bisa bergerak? Mereka membunuh seluruh keluarga ku, sejak itu setiap hari aku terus berpura-pura jadi orang idiot. Aku khawatir mereka tetap waspada terhadapku, maka aku berpura-pura jadi orang idiot. Mereka terkena siasatku. Hahaha, Cukuo Chia tertawa gelak, kemudian berkata dengan suara lantang. Caceh ih, Subun Seng. Kalian berdua terhitung apa? Tahukah kalian, murid pertama si racun tua itu adalah diriku. Aku adalah Toa Su Heng, takkan ku siasakan diriku menjadi Toa Su Heng? Au Yang Hong bingung memandang mereka bertiga. Dia tidak pernah tahu di antara mereka bertiga terjerat urusan apa. Kau kira racunmu akan mencelakai diriku? Jangan bermimpi. Lihatlah Cukuo Chia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, Kalian sudah melihat secara jelas Caceh ih dan Subun Seng segera memperhatikan mulut Cukuo Chia yang terbuka lebar itu, namun tidak melihat sesuatu yang aneh. Aku memiliki suatu benda di dalam mulut yang ku ciptakan setelah suhu mulai meracuniku. Benda itu ku namai kantong seratus racun, benda tersebut bergantung di dalam bulutku. Kalian menghendakiku makan apa, aku pasti makan. Tapi makanan yang beracun ku taruh ke dalam kantong seratus racun. Nah, racun apa yang dapat mencelakaiku mendengar itu, Au Yang Hong amat kagum, tidak menyangka Cukuo Chia begitu cerdik. Lalu dia menoleh ketika Cukuo Chia memanggilnya. Kau saksikan saja di sini, aku akan menghabiskan Caceh ih. Aku juga akan membunuh Subun Seng Cukuo Chia tertawa terkekeh-kekeh sambil dengan cepat menerjang ke arah Caceh ih seraya membentak. Caceh ih, kau harus mengganti nyawa seluruh keluarga ku Cukuo Chia menyerang Caceh ih dengan sengit. Kepandainya memang tidak jauh di bawah kepandain susoknya itu. Untungnya kini susoknya sudah keracunan berat. Plak, plak. Pukulan yang dilancarkan Cukuo Chia bersarang pada tubuh Caceh ih, membuat Caceh ih menjerit-jerit. Cukuo Chia berteriak-teriak. Tauji, Tauji, Oh, Cucuku, kakek akan membalas dendamu. Lihatlah, kakek akan menghabisika Caceh ih. Kakek akan membunuh Subun Seng. Kakek menghendaki mereka mati. Cukuo Chia melancarkan sebuah pukulan lagi ke arah Caceh ih, kemudian menyerang Subun Seng. Setelah itu, dia pun menggigit lehernya seraya berteriak-teriak. Cucuku, kau lihat, aku akan menggigit mati pamanmu. Dia tidak bisa melakukan kejahatan lagi. Cukuo Chia terus menggigit leher Subun Seng hingga putus. Subun Seng, bukankah kau berkepandaian tinggi? Kenapa diam saja bentaknya? Bagaimana mungkin Subun Seng menyahut? Karena nafasnya sudah putus, lehernya berlumuran darah. Cukuo Chia menatap Caceh ih tajam, kemudian tertawa terkekeh. Kau juga harus mati, tapi aku tidak akan membiarkanmu begitu cepat mati. Kau harus mati perlahan-lahan, di dalam merimba itu sudah kubuatkan api unggun, aku akan membakarmu hidup-hidup, lalu menyantap dagingmu. Aku tahu dagingmu tidak enak, namun aku terpaksa harus menyantapnya. Kau membunuh keluarga ku berjumlah 13 orang, maka aku akan menyantap dagingmu 13 potong. Bukankah itu merupakan ide yang bagus? Usai berkata, Cukuo Chia langsung menjambak baju Caceh ih dan langsung membawanya ke dalam merimba itu. Ouyang Hang mengikutinya perlahan-lahan. Dia tahu Cukuo Chia tidak akan melepaskan Caceh ih, pasti akan membunuhnya demi membalas dendam keluarganya. Oleh karena itu, dia tidak perlu turut campur. Tampak Cukuo Chia sedang menambah kayu bakar, agar api yang dinyalakan tadi bertambahnya lah, sedangkan Caceh ih tergeletak. Bagaimana rasanya daging manusia? Tentunya aku tidak tahu, namun aku harus mencicipinya gumam Cukuo Chia, menoleh dengan senyum sinis kepada Caceh ih. Cukuo Chia mengiris sepotong daging Caceh LH dengan pisau tajam, kemudian dibakar. Setelah matang, dia pun menyantapnya. Dilihatnya pula Ouyang Hang yang sudah berdiri di dekatnya. Ouyang Hang, kau mau mencicipinya? Tentunya tanyanya, tertawa mengekeh. Ouyang Hang menjeleng. Aku tidak mau makan daging manusia ketika daging Caceh ih diiris, orang berbadan kecil itu pun menjerit-jerit. Cukuo Chia segera membentak, Caceh ih, kau jangan menjerit-jerit. Kalau kau terus menjerit, bagaimana aku tega menyantap dagingmu? Kau membunuh keluarga ku berjumpa 13 orang, aku akan menyantap dagingmu 13 potong, itu adil sekali, kan karena Caceh ih terus menjerit, Cukuo Chia jadi jengkel, maka langsung menotok jalan darah gagunya, hingga Caceh ih tidak hisam menjerit lagi. Cukuo Chia memang sadis, dia mengiris daging Caceh ih sampai 13 potong, dibakar, dan disantapnya semua. Bagus. Hari ini aku menyantap daging Caceh ih hingga kenyang sekali. Esok, mendadak Cukuo Chia menundukkan kepala, kemudian buntah. Sementara Caceh ih masih belum mati, dia menatap Cukuo Chia dengan meco berapi-api dan mencacinya. Cukuo Chia, kau memang anjing yang telah putus turunan. Kalau aku tidak membunuhmu, rasanya hatiku tidak akan merasa puas. Cukuo Chia tidak besar karena cacian itu, malah menatap Caceh ih. Kau masih ingin membunuhku? Sudahlah. Jangan bermimpi di siang hari bolong. Aku akan menghabiskanmu, setiap hari mengiris dagingmu untuk dibakar. Ku beritahukan, aku bukan seorang jahat Caceh ih tidak berani menyahut, takut Cukuo Chia akan mengiris daging di kakinya, yang akan membuatnya menderita sekali. Mendadak Cukuo Chia memandang Ouyang Hong, sambil berkata perlahan-lahan. Ouyang Hong, kau baik sekali Cukuo Chia bangkit berdiri perlahan-lahan, mereka berdua pun saling memandang dengan matel, tak berkedip. Ouyang Hong memandang Cukuo Chia yang mengiris daging di kaki Caceh ih. Dia sama sekali tidak merasa heran atau merasa kasihan, karena suhunya sudah berpesan padanya harus membunuh Caceh ih. Lagi pula Caceh ih pun meracuni Loow dan Cah Liao Nau, kedua pelayannya hingga mati secara mengenaskan. Maka melihat Cukuo Chia mengiris daging di kaki Caceh ih, Ouyang Hong tampak hanya tenang memperhatikannya. Kalau Caceh ih sudah mati, berarti hanya tersisa Cukuo Chia, dia akan membunuh orang itu dengan tangannya sendiri. Setelah mengiris daging di kaki Caceh ih, Cukuo Chia bertanya padanya dengan membentak. Mengapa kau membunuh seluruh keluarga aku? Mengapa kau membunuh cucu kesayanganku itu Caceh ih sedang menahan rasa sakit, wajahnya pucat pias, tak mampu membuka mulut. Kau membunuh keluarga ku berjumlah 13 orang, aku harus dengan care apa membunuhmu Caceh ih diam saja. Tak mampu menjawab keberingsan Cukuo Chia. Dengan membunuh istriku, sama juga kau melepaskan pakaianku. Aku pun harus mengupas kulitmu agar dendamku terhitung habis. Kau membunuh anakku, berarti memutuskan tanganku, aku pun harus memutuskan sebelah tanganmu. Dendam itu terhitung habis. Kau membunuh cucu kesayanganku, itu sama seperti mengorek keluar jantung hatiku. Karena itu, aku pun harus mengorek keluar hatimu, agar dendam itu habis. So yang hang tertawa dingin. Dalam hati dia berkata, orang perkampungan Liu Yun Chun melakukan sesuatu amat sadis dan sesat, berbeda dengan orang lain. Cukuo Chia ingin membunuh orang dengan membuat orang menderita dulu. Kini Gacei sudah tidak bisa tertawa menyengir lagi, melainkan mengucurkan air matu dan menangis terisak-isak. Terdengar isakan tangisnya kepada Ooyang Hong. Kau, kau harus ingat, aku adalah adik seperguruan gurumu, kau tidak boleh membiarkan Cukuo Chia membunuhku Ooyang Hong menyahut perlahan-lahan. Kalau Cukuo Chia tidak membunuhmu, aku pun akan membunuhmu. Kau mati saja habis perkara, tidak usah memohon padaku mendengar itu, Cacei jadi putus asa, dan memejamkan matu dengan mulut membungkam. Sementara Ooyang Hong memandang Cukuo Chia. Suhu telah berpesan padaku, harus membunuh kalian. Setelah kau membunuh Cacei, aku menunggumu di sana usai berkata, Ooyang Hong lalu melesat pergi. Ternyata dia kembali ke perkampungan Pak Tosan Chung. Walaupun cukup banyak penjaga di sana, Ooyang Hong tetap mencemaskan Boki Yong Chen. Sementara Boki Yong Chen duduk di pinggir tempat tidur, dia tampak termenung sambil memandang lilin-lilin yang menyala. Ooyang Hong juga merasa heran, karena melihat Boki Yong Chen duduk termenung di pinggir tempat tidur, apakah dia mendengar sesuatu, sehingga membuatnya terjaga di tengah malam? Ooyang Hong memang amat menyayangi Boki Yong Chen. Perlahan-lahan dia memasuki kamar. Kemudian diri peluknya erat-rat wanita itu. Mengapa kau tidak tidur? Kok malah duduk di sini Ooyang Hong? Jangan berbicara sahut Boki Yong Chen dengan suara ringan. Hati Ooyang Hong tersentak. Dia segera memeriksa seluruh kamar itu, namun tidak tampak ada keanehan. Ooyang Hong kembali duduk di sisi Boki Yong Chen. Dipandangnya wanita itu dengan penuh perhatian. Mengapa kau menyalakan begitu banyak lilin Boki Yong Chen berpaling, sepasang matanya tiada biji matanya, hanya merupakan dua buah lubang hitam. Dengan sungguh-sungguh dia menyaut. Jangan bersuara, dia sudah datang terperangah Ooyang Hong mendengar itu. Siapa dia? Manusia atau hantu? Lelaki atau wanita? Apakah musuhnya? Mungkinkah pihak Kek Pang sudah tahu dia yang membunuh kedua tetua itu, maka datang menuntut balas? Siapa dia? Mau apa dia kemarin tanya Ooyang Hong dengan suara rendah? Dia adalah orang yang menolong kusahut Boki Yong Chen. Siapa yang menolongmu itu Ooyang Hong tampak semakin keheranan. Boki Yong Chen menjawab dengan tidak begitu jelas, membuat Ooyang Hong tidak mengerti. Ternyata ketika Boki Yong Chen ditaruh ke dalam kotak yang penuh perhiasan di perkampungan ini, dia sama sekali tidak dapat melarikan diri, sebab si kerdil pek tosan-san kun menjaganya dengan ketat. Suatu malam, Boki Yong Chen merasa kotak tersebut bergerak seakan dibawa pergi. Dugaannya memang tidak salah, kotak itu dicuri orang. Siapa pencuri itu Boki Yong Chen tidak tahu. Lelaki atau wanita, tua atau muda, Boki Yong Chen sama sekali tidak mengetahuinya. Dalam sekejap kotak itu telah dibawa pergi sejauh belasan mil orang itu mencuri semua perhiasan yang ada di dalamnya, lalu melesat pergi. Maka Boki Yong Chen tidak tahu siapa orang itu, bahkan hingga kini ia telah melupakan kejadian itu. Malam ini ketika Ooyang Hong pergi menemui Subun Seng, mendadak Boki Yong Chen terjaga dari tidurnya, ia berseru-seru memanggil Ooyang Hong, namun tiada sahutan. Karena gugup dan cemas akhirnya ia menangis. Saat itulah ia mendadak terdengar suara orang menegurnya. Seharusnya aku tidak menolongmu, tapi aku melihat kau adalah orang baik-baik. Bukankah sayang sekali disekap di dalam kotak itu? Karena itu, aku menolongmu juga mencuri sedikit benda yang di dalam kotak itu. Sungguh beruntung aku memperoleh mutiara-mutiara yang tak ternilai harganya. Kau pun merupakan orang yang beruntung. Tapi mengapa sekarang kau malah menangis? Apakah ada hal yang membuat hatimu sedih? Beritahukanlah padaku, Boki Yong Chen hanya bisa mendengar, tanpa bisa melihat orangnya. Tak aneh kalau ia ketakutan. Namun kemudian mendadak hatinya tergerak, bukankah orang ini yang pernah menolongnya? Seketika juga dia berseru. Cian Pua, terima kasih atas pertolonganmu hari itu. Jangan sungkan. Jangan sungkan ujar orang itu. Mengapa kau menangis sepasang mataku tidak bisa melihat? Jawab Boki Yong Chen, memberitahukan. Orang itu tertawa. Bolehkah aku melihat sepasang matamu di dalam kamar ini? Pasti amat gelap. Bagaimana mungkin kau dapat melihat sepasang mataku orang itu tertawa lagi? Ramah. Kalau begitu, aku akan menyalakan lilin orang itu. Segera menyalakan semua lilin yang ada di dalam kamar, sehingga kamar itu berubah terang-benerang. Apa yang kau lakukan? Tanya Boki Yong Chen ragu. Orang itu menyahut sambil tertawa. Aku sedang menyalakan lilin, agar suamimu merasa gembira begitu dia pulang. Nah, dia pasti memelukmu dengan mesra, tentunya kau akan merasa bahagia. Ya, kau Boki Yong Chen diam, namun wajahnya tampak kemerah-merahan, agak tersipu. Orang itu tertawa lagi. Nona Boki Yong, semua lilin yang menyala berjumlah 81 batang. Kuambil dari angka 9x9, itu merupakan angka keberuntungan, khusus ku hadiahkan kepada Nona. Karena pada waktu itu, Nona membiarkanku mengambil batu permata dan perhiasan yang di dalam kotak itu, maka aku harus berterima kasih kepada Nona wajah Boki Yong Chen kelihatan berseri. Bukan main gembiranya hati Boki Yong Chen mendengar itu. Kemudian, dia pun mendengar suara pelak. Pelak. Ternyata bunyi lilin-lilin merah itu. Aku menggunakan lilin merah, bukan main indahnya, kau lihat saja Boki Yong Chen menyahut sambil menggeleng-geleng kepala. Aku yakin indah sekali. Tapi, aku tidak bisa melihat memang indah sekali ujar orang itu, lalu diam tak berferbicara lagi. Mengapa kau tidak bicara lagi tanya Boki Yong Chen setelah beberapa lama terdiam. Orang itu menyahut dengan serijes, tidak seperti tadi sambil tertawa-tawa. Kamarmu ini jadi indah sekali, di dinding dan di meja tertancap lilin merah yang menyala, membuat kamar ini kemerah-merahan, bukan main indahnya, terima kasih. Terima kasih, atas pertolongan bu orang itu tertawa, tidak berkata apa-apa. Sebetulnya siapa kau orang itu diam, lama sekali haru menyaut. Aku akan membuat sebuah teka teki, kalau kau dapat menerkanya, berarti kau tahu nama ku Boki Yong Chen mengangguk. Baik. Apa teka tekimu itu pejabat? Bukan pejabat, semua orang menyebutnya pejabat. Ada angin datang dari delapan penjuru, tiada angin rumput dingin sendiri. Nah, terkalah Boki Yong Chen langsung menerka. Kau bermarga siang kean, bernama Wie. Ya, kan orang itu tertawa gelak. Hahaha. Nona, kau sungguh pintar. Aku memang bernama siang kean Wie. Nona pernah bertemu aku, pada waktu itu diriku amat mengenaskan, tiba-tiba Boki Yong Chen teringat ketika berada di sebuah rumah makan. Dia memang melihat siang kean Wie yang bertarung dengan suciao hawe acu. Siang kean Wie kalah. Karena seorang anak kecil yang memohon pada suciao hawe acu, makanya wa siang kean Wie diampuni. Teringat akan kejadian itu, Boki Yong Chen pun tertawa gembira. Betulkah kau siang kean Wie ketua Tia Chiang Pang itu tidak salah sahut orang itu yang tak lain memang siang kean Wie. Boki Yong Chen diam, ada senyum di bibirnya. Merasa gembira sekali. Namun kemudian senyum itu lenyap, sepertinya ia teringat akan sesuatu. Mereka bilang Tia Chiang Pang merupakan perkumpulan para penjahat, apakah benar tentang itu tanyanya tiba-tiba dengan suara lemah. Air muka siang kean Wie agak berubah ketika mendengar itu, lalu menjawab dengan serius. Kaum lelaki kalau melakukan sesuatu harus tegas. Orang lain mau bilang apa, itu tidak penting. Asal kau melakukan itu dengan baik, mengapa harus takut orang mencertawakannya walau berkata demikian, namun dalam hati siang kean Wie merasa tidak enak sekali. Sebab ketua yang dulu merupakan orang gagah, belum pernah membuat nama perkumpulan tercemar, bahkan juga berkepandaian amat tinggi. Tapi setelah dirinya jadi ketua, Tia Chiang Pang justru merosot drastis dan para anggotanya sering melakukan kejahatan. Padahal sebenarnya kepandainya tak dapat menyamai orang lain, sungguh tak pantas dirinya jadi ketua. Siang kean Wie tidak melanjutkan, maka Boki Yong Chen segera bertanya lagi dengan suara rendah. Siang kean Pang U, apakah Tia Chiang Pang begitu? Jahat siang kean Wie tidak menyahut, hanya menggeleng-geleng kepala. Di saat bersamaan, mendadak Boki Yong Chen teringat pada Ouyang Hong. Mengapa begitu lama belum kembali? Apakah telah terjadi sesuatu? Wajah Boki Yong tampak berubah, itu tidak terlepas dari metis yang kean Wie. Nona Boki Yong, malam ini Ouyang Hong akan bertarung sengit. Sebab ada orang dari perkampungan Liu Yun Chun yang mencarinya. Tentunya di antara mereka, akan terjadi pertarungan mati-matian Boki Yong. Chen bukan main terkejutnya mendengar pemberitahuan itu. Ha'a Hooyang Hong berkepandaian tinggi, sudah pasti dapat mengalahkan mereka itu. Aku justru mencemaskanmu, kemungkinan besar mereka akan mencelakaimu di sini. Boki Yong Chen menghela nafas panjang. Aku sudah buta, menjadi orang cacat, tentunya tidak akan terjadi apa-apa lagi. Tapi, Boki Yong Chen tidak melanjutkan. Tak mampu ia memberitahukan tentang kehamilannya pada orang lain. Akhirnya dia tersenyum, tidak berbicara apa-apa. Ketika melihat Boki Yong Chen terus termenung dan kadang-kadang tersenyum-senyum, Ouyang Hong terheran-heran dan berkata dalam hati. Dia sudah buta, tidak mungkin menyalakan lilin sebanyak itu, sedangkan orang-orang perkampungan Pak Tosan Chung tidak berani memasuki kamar ini, lalu siapa yang menyalakan lilin-lilin itu. Ouyang Hong baru mau bertanya ketika mendadak pintu kamar terbuka. Tampak Chu Kuo Chia berjalan masuk perlahan-lahan, wajahnya lesu dan murung, pakaiannya pun bernoda darah. Dia berdiri di hadapan Ouyang Hong bagaikan sosok mayat hidup. Su Heng, selesai sudah tugasmu? Tanda tanya Chu Kuo Chia tidak menyaut. Matanya Yang Sayu memandang Ouyang Hong, kemudian beralih kepada Boki Yong Chen. Setelah itu, barulah dia memberi isyarat dengan tangan pada Ouyang Hong. Meskipun tahu akan maksud. Kode itu, Ouyang Hong diam tak mengeluarkan suara apapun. Ternyata Chu Kuo Chia tidak mau bersuara, kuatir Boki Yong Chen akan merasa takut mendengar suaranya. Sesungguhnya Boki Yong Chen sudah mendengar suara saat pintu kamar terbuka juga suara langkah yang amat ringan. Dia tahu ada pesilat tanggul memasuki kamarnya. Siapa dia? Mau apa dia? Kemari tanyanya dengan tiba-tiba. Ketika Ouyang Hong baru mau menyahut, mendadak Chu Kuo Chia menjatuhkan diri berlutut di hadapannya, dengan air mata bercucuran. Ouyang Sute, Aku sungguh menyesal. Cha Cha membunuh anak, istri, dan cucuku. Bagaimana mungkin aku bersama mereka? Tentunya nyawaku akan melayang di tangan mereka. Aku, aku, Chu Kuo Chia menangis terisak-isak, air matanya terus berderai-derai. Menyaksikan keadaan Chu Kuo Chia yang amat mengenaskan, bahkan juga menyatakan penyesalannya, hati Ouyang Hong merasa tidak tega untuk turun tangan terhadapnya. Bok Yong Chen tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Ouyang Hong. Dia hanya mendengar ucapan Chu Kuo Chia yang menghibahkan hati, sehingga timbul pula rasa kasihannya. Ouyang Hong, Su Heng Wu sudah merasa menyesal, untuk apa kau mendesaknya lagi ujarnya, seakan mengingatkan kesabaran Ouyang Hong. Ouyang Hong diam. Keningnya tampak berkerut-kerut tajam. Su Teh, apakah kau tidak bersedia mengampuni ku tanya Chu Kuo Chia? Ouyang Hong menatapnya tajam. Lama sekali barulah dia membuka mulut. Bukan aku tidak mau mengampunimu. Tapi, suhu menghendakimu mati. Ternyata Ouyang Hong sudah berpikir panjang. Subun Seng dan Caceh Ih yang begitu licik saja harus terjungkal di tangan Chu Kuo Chia. Ini membuktikan bahwa orang ini lebih licik, lebih lihai dan hebat. Kalau tidak membunuhnya sekarang, kelak dia justru akan turun tangan membunuh Ouyang Hong. Akan tetapi, Ouyang Hong pun ingat akan kejadian itu, kalau Chu Kuo Chia tidak muncul dan secara tidak langsung menyelamatkannya, saat itu dirinya pasti tewas di tangan kedua orang licik. Karena itu, Ouyang Hong belum dapat mengambil keputusan. Sungguhkah Seteh tidak bersedia mengampunikutannya Chu Kuo Chia dengan terisak-isak? Ouyang Hong masih diam. Sepertinya sulit baginya menjawab pertanyaan itu. Bok Yong Chen ingin menasihati Ouyang Hong, namun Chu Kuo Chia sudah berkata lagi. Siapa suruh aku jadi orang perkampungan Liu Yun Chun? Yang paling jahat di kolong langit adalah perkampungan Liu Yun Chun. Yang terjahat di perkampungan Liu Yun Chun adalah si racun tua dan dia sudah mati. Kini yang terjahat tentunya kau. Kau jahat aku kejam. Itu merupakan hal wajar di kolong langit. Namun siapa yang hisa seperti kau yang sedemikian jahat? Chu Kuo Chia bangkit berdiri dan melanjutkan, Baik, aku akan membunuh diri saja Chu Kuo Chia langsung menyambar pedang pendek yang bergantung di dinding. Dihunusnya pedang itu lalu diayunkan ke arah leharnya. Maka suara tebasan pedang pun merobek keheningan di ruangan bercahaya lilin itu. Darah munkrat dari leher Chu Kuo Chia yang langsung ambruk di lantai. Ouyang Hong yang tetap berperasaan dingin sempat menatap robohnya orang tua itu. Sementara Boki Yong Chen yang mengetahui juga kejadian mengenaskan itu sempat gugup dan panik. Ouyang Hong! Ouyang Hong! Bagaimana dia serunya dengan gugup sekali? Ouyang Hong menyahut dengan dingin. Dia sudah mati, membunuh diri dengan pedang pendekmu itu. Mendengar itu, Boki Yong Chen merabah-rabah ke arah Chu Kuo Chia. Terabah juga tubuh tua yang tergeletak di lantai, berlumuran darah. Sudah mati. Dia sudah mati. Kau membunuh orang-orang perkampungan Liu Yun Chun. Kau membunuh mereka semua? Tahukah kau aku sudah hamil anakmu? Anak dalam kandungan tidak boleh terkena hawa darah? Bagaimana dia jadi orang baik? Ouyang Hong menyahut lantang. Jadi orang baik apa? Aku jadi orang baik tiada gunanya sama sekali. Ketika berada di gulun pasir, kau menghina dan bahkan mempermainkan diriku. Mereka pun melukai sepasang matamu hingga buta. Aku jadi orang baik, justru tadi mereka nyaris membunuhku. Aku tidak mau jadi orang baik, aku harus jadi penjahat besar. Begitu anakku lahir, aku akan mengajarnya jadi orang jahat untuk malang melintang di kolong langit. Kalau kau melahirkan anak lelaki, aku akan menamainya Ouyang Kek. Apabila anak perempuan, akan ku namai Ouyang Giyok. Dia pasti merupakan gadis yang tercantik di kolong langit. Aku pun tahu kau tidak gembira, karena kau tidak bersedia ku sebut sebagai istri. Tapi kini kau sudah hamil anakku, dia adalah darah dagingku. Mengapa kau masih memandang rendah diriku? Dan mengapa kau juga tampak tidak gembira? Tanda tanya suara Ouyang Hong makin keras, seakan sedang melampiaskan kemarahan. Diam-diam Boki Yong Chen menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara ringan. Ouyang Hong, mengapa kau harus marah-marah? Aku menikah dengan kakakmu secara resmi, kau memanggilku kakak ipar. Mengapa harus diubah begitu Boki Yong Chen menyinggung tentang Ouyang Chuan kakaknya? Ouyang Hong pun tidak banyak bicara lagi. Kalau kakaknya tidak pergi bersama Pak Bin Loset, tentunya Ouyang Hong tidak dapat hidup bersama Boki Yong Chen. Boki Yong Chen menikah dengan Ouyang Chuan, namun kini bersama Ouyang Hong. Apabila orang lain mengetahuinya, muka wanita itu mau ditaruh kemana? Oleh karena itu, Ouyang Hong jadi diam, tak berani bersuara lagi. Mendadak Boki Yong Chen menghela nafas, sambil berkata perlahan-lahan. Urusan aneh apapun terdapat di kolong langit, seperti halnya perkampungan Liu Yun Chun. Guru mengajar murid untuk membunuh murid pula, bahkan seng murid pun ingin membunuh guru. Itu merupakan urusan kejahatan, lebih baik jangan melakukannya, ketika sedang berbicara seperti itu, mendadak Cukuo Chia bangkit berdiri. Dengan cepat dia mencengkeram leher Boki Yong Chen, dengan sebelah tangannya memegang pedang pendek. Ouyang Hong, kali ini habislah kau. Malam ini kau pasti mampus di tanganku. Si racun tua yang telah mampus itu, menghendakimu membunuh kami. Tua bangka-bangsat itu tidak berpikir sama sekali, aku adalah murid tertua. Bagaimana mungkin kau dapat mengadu kelicikan dengan ku Cukuo Chia tertawa terkekeh merasa puas? Bukan main terkejutnya Ouyang Hong, sebab Boki Yong Chen berada di tangan Cukuo Chia. Kalau bertindak ceroboh, Boki Yong Chen pasti mati di tangannya. Ouyang Hong betul-betul tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya tahu Cukuo Chia begitu licik, sudah pasti dia yang turun tangan membunuhnya tadi. Ternyata tadi Cukuo Chia berpura-pura mati, sehingga Ouyang Hong terperangkap oleh kelicikannya. Ouyang Hong, tahukah kau wanita ini sudah hamil? Kalian berdua berjinah hingga menghasilkan anak haram. Kalau kau tidak mendengar perkataanku, wanita ini pasti mampus di tanganku ancam Cukuo Chia bengis dan penuh kemarahan. Setelah berkata, Cukuo Chia pun menggores leher Boki Yong Chen. Seketika juga leher wanita itu mengucurkan darah. Cukuo Chia, sebetulnya kau ingin apa Cukuo Chia tertawa gelak? Aku ingin apa? Hektometer. Ouyang Hong, cepatlah kau berlutut di hadapanku. Ouyang Hong tahu, apabila membangkang, Boki Yong Chen pasti mati. Karena itu, dia berlutut. Kau adalah Suhengku, memang pantas aku berlutut di hadapanmu. Cukuo Chia mendengus dingin. Hektometer. Kau pun harus memanggutkan kepala di hadapanku. Ouyang Hong menurut, dia segera memanggut-manggutkan kepalanya di hadapan Cukuo Chia. Namun hal itu ternyata membuat Boki Yong Chen amat gusar. Ouyang Hong, dirimu seperti orang yang tak berguna. Dia suruh apa harus kau turuti? Lebih baik kau membiarkannya membunuhku, kemudian barulah kau membunuhnya Ouyang Hong tidak menyahut, melainkan memandang ke arah Cukuo Chia. Suheng, jangan mendengarnya. Dia agak sinting, jangan menghiraukannya Ouyang Hong, pantas Suhu memilihmu sebagai pewarisnya, ternyata kau cukup pintar Ouyang Hong tersenyum. Suheng, pikiranku sudah terbuka. Suhu telah mati, perkampungan Liu Yun Chun ini hanya tersisa kita berdua, mengapa aku harus membunuhmu? Kau lepaskan Boki Yong Chen, lalu kau boleh pergi, dan selanjutnya kita mengambil jalan yang sama. Cukuo Chia berkata dengan dingin sekali, kau akan mengambil jalan yang sama denganku. Kau akan membunuh kami semua, bagaimana mungkin kau akan melepaskanku? Ouyang Hong menyahut dengan sungguh-sungguh. Suheng, percayalah padaku. Kalau tidak, tiada gunanya kau membunuh kakak iparku, sebab aku pun akan membunuhmu, Cukuo Chia manggut-manggut. Tidak salah. Kau memang akan membunuhku, namun sebelumnya aku pasti membunuh wanita ini, apakah kau tidak sayang padanya mendadak Ouyang Hong tertawa gelap, lalu memandang Boki Yong Chen Seraya berkata dalam hati, Mengapa kau harus jadi orang baik? Apakah kau tidak tahu sulit jadi orang baik di dunia ini? Kau ingin jadi orang baik, sebaliknya aku malah ingin jadi penjahat besar. Cukuo Chia, kau telah keliru. Kalau aku berhasil menangkapmu, aku pasti akan menyiksamu hingga menderita sekali ujarnya kepada orang tua itu. Cukuo Chia menyahut dengan dingin. Ouyang Hong, kau ingin mengancamku? Kau kira aku tidak tahu kau amat menyayangi wanita ini? Kalau kau menghendakinya hidup, maka kau harus segera membunuh diri Cukuo Chia langsung mengeluarkan sebungkus racun, kemudian ditaburkan ke bawah kaki Ouyang Hong. Asalkah sudah mampus, wanita ini pasti selamat? Maka keluarga Ouyang pun bisa punya keturunan Ouyang Hong sadar benar kalau kata-kata Cukuo Chia itu tidak boleh dipercaya. Dia memandang Boki Yong Chen. Wanita itu tampak tidak merasa takut mati. Wajahnya kelihatan tenang, tidak menyiratkan rasa takut. Sejak sepasang matanya jadi buta, dia memang ingin cari mati. Maka meskipun Cukuo Chia mengancamnya dia tak merasa takut. Beda dengan Ouyang Hong. Dia tidak ingin mati hanya demi seorang wanita. Seandainya pun dirinya mati Boki Yong Chen pasti dibunuh juga. Ouyang Hong tersenyum, kemudian menatap Cukuo Chia dalam-dalam seraya berkata perlahan-lahan, Cukuo Chia, kau keliru. Mengapa kau harus terus mencengkeramnya bagaikan sebuah benda mustika? Aku hanya ingin memberitahukan, kalau kau membunuhnya, justru akan mengurangi bebanku. Tahukah kau? Dia adalah istri kakakku, dia adalah kakak iparku kakak ipar. Kakak ipar yang tidur bersama paman, juga boleh bermesra-mesraan. Ouyang Hong, kau jangan membohongiku ejek Cukuo Chia. Tidak salah, dia memang kakak iparku. Namun urusan keluargaku, tidak perlu ku beberkan padamu. Hanya asal kau tahu saja, kalau kau berani membunuh kakak iparku, aku pun akan menghabisi nyawamu. Lagi pula apabila kau membunuhnya, masih banyak wanita lain yang cantik jelita. Apabila kau membunuhnya, jelas tiada urusan dengan ku Ouyang Hong tertawa gelak, kemudian melanjutkan dengan suara dalam, Aku adalah Ouyang Hong, orang yang paling jahat di kolong langit. Maka kalau kau mengancamku, bukankah akan sia-sia mendengar itu, hati Cukuo Chia tampak jadi gugup. Aku lihat Ouyang Hong bersama wanita ini, bahkan wanita ini sudah hamil. Aku kira dia pasti mencintainya dan juga terhadap anak yang dalam kandungan wanita ini. Haha, ternyata dia malah tidak memperdulikan wanita ini kalau begitu, apakah aku akan mati di tangan Ouyang Hong? Ketika mendengar apa yang diucapkan Ouyang Hong, hati Boki Yong Chen jadi panas bukan ngin. Mereka berdua sudah menjalin hubungan suami-istri, bahkan kini Boki Yong Chen sudah hamil. Tentu saja ucapan Ouyang Hong tadi amat menyakitkannya. Sementara Cukuo Chia mulai panik. Ingin melarikan diri, namun dia tahu kepandayan Ouyang Hong amat tinggi. Tentu sulit baginya untuk melarikan diri. Tapi untuk melepaskan Boki Yong Chen, rasanya juga tidak rela. Ouyang Hong mentak Cukuo Chia. Kemudian, wanita ini cantik jelita. Dia sudah hamil pula. Apa kau tidak takut, keluarga Ouyang akan putus turunan Ouyang Hong malah tertawa mendengar ancaman itu? Cukuo Chia. Kalau kau membunuhnya, aku pun akan menghabismu. Namun dengan suatu kera yang paling sadis. Kau pernah mengirim daging caceih, kau pun pernah meracuni orang. Aku tidak akan melakukan itu terhadapmu, Melainkan dengan suatu kera, Ouyang Hong tertawa dingin sambil melanjutkannya. Aku akan mengambil semacam ulat untuk menyantap daging dan menghisap darahmu. Itu akan membuatmu mati perlahan-lahan dengan tersiksa sekali bukan main takutnya Cukuo Chia. Dia ingin segera melarikan diri, tapi khawatir ilmu ginkangnya tidak dapat menyamai Ouyang Hong. Sementara itu Boki Yong Chen terus berpikir. Ouyang Hong pernah mencetuskan kata-kata yang manis dan mesra terhadapnya, apakah itu cuma perkataan bohong belaka? Kalau begitu, apa gunanya hidup? Lebih baik mati, habis perkara. Ouyang Hong terus memperhatikan perubahan air muka Cukuo Chia. Ketika menyaksikan air mukanya tampak panik, dia merasa gembira. Mungkin apabila ditambah beberapa patah kata lagi, dia pasti akan melepaskan Boki Yong Chen. Ouyang Hong cuma memperhatikan Cukuo Chia, namun sama sekali tidak memperhatikan air muka Boki Yong Chen yang terus berubah. Cukuo Chia, ku katakan sejujurnya, aku bukan orang yang sudah tua hingga tidak bisa punya anak lagi. Di daerah Sihek ini banyak terdapat wanita cantik, kalau aku mau, mereka pasti kemari menemaniku. Ouyang Hong berkata dengan wajah berseri-seri, kemudian tertawa gelap. Tentu saja hati Boki Yong Chen semakin teriris. Rasa duka dan marahnya membuatnya terisak-isak. Ouyang Hong! Ouyang Hong! Kau, kau sungguh tak berperasaan, ujar wanita itu, menangis. Hati Cukuo Chia merasa tersentuh mendengar ucapan Boki Yong Chen. Namun diam-diam dia jadi mengetahui siasat Ouyang Hong, sehingga yang semula dia sudah berniat melepas Boki Yong Chen, akhirnya dibatalkan. Cukuo Chia tertawa terkekeh. Ouyang Hong, lebih baik kau bunuh aku saja. Asal kau melancarkan sebuah pukulan, nyawaku pasti melayang. Tapi kau pun akan kehitangan anak dan wanita kesayanganmu ini, bahkan kau pun tidak punya musuh lagi, damai dan aman bagaimu. Ya, kan ujar Cukuo Chia sambil terus tertawa mengekeh. Tadi Ouyang Hong mengatakan begitu, sebetulnya hanya sebagai suatu siasat, namun Boki Yong Chen menganggapnya bersungguh-sungguh. Hal itu membuat Ouyang Hong berkeluh dalam hati. Boki Yong Chen. Boki Yong Chen. Mengapa kau begitu bodoh? Ah ah ah, Ouyang Hong, kau mau segera membunuh diri ataukah ingin menyaksikan kematian wanita ini bersama anak di dalam kandungannya Ouyang Hong berdiri diam di tempat, tak bergerak sama sekali. Sementara Boki Yong Chen tertawa sedih. Cukuo Chia, percuma kau berkata begitu, kau kira Ouyang Hong akan berkorban demi diriku? Kau jangan bermimpi itu ujarnya pelan. Cukuo Chia tertawa gelak sambil memandang Ouyang Hong. Ku sediakan sebungkus racun, kau harus makan racun itu. Ouyang Hong tetap berdiri tak bergerak di tempat. Mana mungkin Ouyang Hong mengambil racun itu, sedang dirinya tak ingin mati. Boki Yong Chen tidak mendengar suara apapun. Hal itu semakin membuatnya kecewa, bahkan merasa putus asa pula. Ouyang Hong tidak akan berkorban demi diriku, percuma aku hidup, pikir wanita itu, kesal dan marah. Saat Boki Yong Chen berkata dalam hati, mendadak terdengar suara di belakang Cukuo Chia. Cukuo Chia, ajalmu sudah tiba terdengar suara bentakan diiringi dengan munculnya sesosok bayangan ke arah Cukuo Chia. Orang itu mendorongnya dengan sekuat tenaga, sekaligus mengancam tiga buah jalan darah di punggung Cukuo Chia. Cukuo Chia, cepat lepaskan dia hentak orang itu lagi dengan suara keras. Boki Yong Chen sedang kecewa dan putus asa ketika mendengar suara itu. Seketika muncul merasa tenang, sebab dia tahu siapa orang itu. Ya, sosok bayangan itu siang keanwiye, orang yang pernah menolongnya. Akan tetapi, mana mungkin Cukuo Chia begitu gampang melepaskan Boki Yong Chen. Kau punya kepandayan apa, keluarkan saja. Aku tidak akan mati sia-sia di tanganmu sahut Cukuo Chia tanpa rasa takut sedikitpun. Orang itu tertawa. Cukuo Chia, kau tidak mau melepaskannya. Mendadak terdengar suara plak ternyata orang itu telah melancarkan sebuah pukulan ke arah punggung Cukuo Chia hingga terpental. Boki Yong Chen pun terlepas dari tangannya. Olyang Hang segera maju, sekaligus menarik Boki Yong Chen ke belakangnya. Setelah itu, dia pun menghentakan sepasang tangannya ke depan, mengarah pada Cukuo Chia. Dorongan itu mengandung tenaga yang amat dasyat, membuat Cukuo Chia menjerit menyayat hati. Dia roboh dan nyawanya melayang seketika. Olyang Hang menoleh ke belakang, memandang orang itu. Cuan siapa tanda tanya siang keanwiye cuma tersenyum, tidak menghiraukan Olyang Hang, melainkan berkata pada Boki Yong Chen. Semoga lilin-lilin yang disukai Nona selalu menyala, membuat hati Nona terang-benderang usai berkata demikian, siang keanwiye pun berjalan pergi, sama sekali tidak menoleh lagi. Ketika mengetahui badan Boki Yong Chen kian hari kian bertambah berat, Olyang Hang amat berhati-hati sekali. Dia masih ingat akan pesan gurunya, harus membunuh para Suheng, Su Siok, dan semua penghuni perkampungan Liu Yun Chun. Kini para Suheng dan Su Siok telah mati semua, begitu pula para penghuni perkampungan Liu Yun Chun. Sudah banyak yang mati dan kabur entah kemana. Legalah hatinya, karena pesan mendiang gurunya telah dilaksanakannya dengan baik. Saat ini dia belum mulai berlatih ilmu Hamokang, sebab Boki Yong Chen dalam keadaan hamil. Dia harus menjaganya dengan cermat. Setelah Boki Yong melahirkan, Kelakda akan mulai berlatih lagi. Apabila ilmu Hamokangnya sudah sempurna, lima tahun kemudian dia pasti akan ke Gunung Hwe Asan, untuk mengadu kepandayan dengan Ong Tiong, Yang, Toan Hang, Ya, Olyok Su, dan Ang Cip Kong. Dia berambisi sekali untuk memperoleh kitab pusaka Kiu Im Chin Keng. Akan tetapi, dia hanya mahir ilmu tangan kosong, karena belum pernah belajar ilmu pedang atau ilmu tongkat dan lain sebagainya. Kalau dia bisa menggunakan tongkat tular kakaknya, tentunya amat membantu jika kelak berangkat ke Gunung Hwe Asan oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk mulai berlatih kungfunya di ruang latihan. Keluar dari ruang latihan, dia pasti menengok Boki Yong Chen. Sejak kejadian dirinya diancam oleh Cukuo Chia, juga mendengar apa yang diucapkan Ouyang Hong di waktu itu, hati Boki Yong Chen jadi tawar. Jarang bicara dengan Ouyang Hong? Entah sudah berapa kali Ouyang Hong menjelaskan, bahwa ucapannya itu hanya suatu siasat untuk menghadapi Cukuo Chia. Namun Boki Yong Chen cuma tersenyum dingin. Kali ini seperti biasa, keluar dari ruang latihan, Ouyang Hong pergi menengok Boki Yong Chen. Tetapi Boki Yong Chen tetap tidak mau bersuara. Kau pernah bilang, terlampau berduka dan melihat darah akan memengaruhi anak di dalam kandungan. Karena itu, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Boki Yong Chen menyahut dengan dingin, kau adalah Ouyang Hong, bersama wanita lain sudah pasti akan punya anak. Lalu mengapa kau masih menaruh perhatian pada anak di dalam kandunganku? Sampai jumpa di video selanjutnya.